Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan sebuah alur cerita film, sequel dari Trento Busan yang dirilis pada tahun ini, yaitu Peninsula, yang artinya adalah Semenanjung. Dan sang director menjelaskan bahwa alasan sequel Trento Busan ini diberi nama Peninsula, karena set dari film ini berlokasikan di Semenanjung Korea. Kita tidak akan lagi menemukan para pemain dari Trento Busan di film ini. Sang director menggait bintang terkenal lainnya, seperti Kang Dongwon, Lee Jonghyun, Lee Ri, Kwon Hyeyo, dan masih banyak yang lainnya. Peninsula bercerita tentang kelanjutan dari film sebelumnya. Wabah zombie di Korea terus menyebar, bahkan Busan sudah tak lagi aman. Sehingga sebagian dari mereka diungsikan ke beberapa negara. Dan sosok Han Jung Suk yang sudah tinggal di Hong Kong selama 4 tahun ini, mencoba kembali ke Semenanjung Korea untuk mengemban sebuah misi. Kalau di Trento Busan ceritanya fokus untuk survive menghadapi zombie, nah di Peninsula ini ada 2 musuh yang harus dihadapi oleh Han Jung Suk. Yang pertama sudah pasti para zombie, dan yang kedua adalah manusianya itu sendiri. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk alur ceritanya. Cerita dibuka oleh sebuah keluarga yang sedang pergi menuju pelabuhan Incheon. Ada Han Jung Suk, kita panggil dia Jung. Lalu ada keluarga dari kakak perempuannya, si kakak yang tidak memiliki nama, suami si kakak bernama Chul, dan anak mereka alias ponakanya Jung. Kenapa si kakak dan ponakanya nggak ada nama? Karena peran mereka emang cuma sebentar di film ini, jadi aku nggak perlu kasih nama panggilan untuk mereka. Ketika di perjalanan, mobil mereka diberhentikan oleh seorang pria, dan istrinya yang meminta tolong pada Jung untuk membawa anak mereka. Ya, seenggaknya tolonglah anak mereka kalau mobilnya nggak cukup ngangkut bininya. Secara suaminya kayaknya udah kegigit juga. Tapi dengan berat hati, Jung tidak menolong mereka, dan malah melanjutkan perjalanan. Lalu Sin beralih sebentar ke sebuah acara berita luar negeri yang mengatakan bahwa virus zombie di Korsel berasal dari sebuah pabrik bio. Seingetku di tren tubusan belum dijelaskan bagaimana virus zombie itu bisa datang dan menyebar. Dan menurutku, mungkin salah satu pabrik bio di Korsel sedang meneliti sebuah virus. Karena suatu kejadian, virus itu menyebar dan mulai menginfeksi warga Korsel. Awalnya tempat paling aman di Korsel adalah Busan, tetapi semakin berjalannya waktu, virus zombie semakin tidak terkendali, sehingga seluruh negara Korsel terinfeksi. Kembali ke Jung dan keluarganya, karena Jung merupakan kapten angkatan laut, dengan mudah dia bisa membawa masuk seluruh anggota keluarganya ke sebuah kapal yang akan membawa mereka ke Jepang. Singkat cerita, kapal pun berlayar. Di kabin kapal, Jung mendapat kabar bahwa tujuan mereka dialihkan ke Hongkong. Jung langsung pergi menemui si pimpinan kapal untuk menanyai alasannya. Sepeninggal Jung, kita bisa lihat bahwa ada salah satu penumpang yang gelagatnya seperti sudah tertular virus zombie. Tiba-tiba bola si ponakan gak sengaja menggelinding ke arah si penumpang itu. Dan tak lama kemudian, si penumpang salto menandakan bahwa sepenuhnya dia sudah bertransformasi menjadi zombie. Ketika Jung kembali, seisi kabin sudah tertular. Bahkan si ponakan pun tergigit. Dia tergeletak di tangan ibunya yang masih menjadi manusia. Jung mencoba membawa si kakak, tetapi tangan si kakak ditahan oleh si ponakan. Para penumpang di kabin itu sudah sepenuhnya menjadi zombie yang siap menyerang Jung dan kakaknya. Dengan berat hati, Jung meninggalkan si kakak yang dikroyok oleh para zombie. Karena kejadian itu, negara-negara tetangga tidak lagi mau menerima para pengungsi dari Korsel. Sehingga Korsel resmi dikarantina secara menyeluruh. Lalu Sin masuk keempat tahun setelahnya. Kini Jung bertahan hidup bersama Chul, si kakak ipar. Mereka sebagai pengungsi di Hong Kong selalu dicibir dan dianggap sebagai penular virus oleh warga asli sana. Kehidupan yang mereka jalani benar-benar memprihatinkan. Hingga suatu saat mereka ditawarkan sebuah misi oleh bos mafia Hong Kong untuk mengambil sebuah uang senilai 20 juta dolar yang sempat tertinggal di Semenanjung. Uang jutaan dolar itu tertinggal di sebuah truk karena si sopir diserang oleh zombie. Perjanjiannya, jika Jung dan rekan-rekannya bisa membawa 20 juta dolar itu, uang itu akan dibagi dua. Chul memaksa Jung untuk mengambil misi itu. Karena dengan uang itu, mereka tidak akan lagi hidup susah sebagai gelandangan di negara orang. Jung akhirnya menyetujui untuk melakukan misi itu. Ada empat orang Korea yang akan pergi ke Semenanjung untuk mengambil uang tersebut, yaitu Jung dan Chul. Lalu ada dua orang Korea lainnya yang tidak memiliki nama jelas. Kita panggil mereka Nam dan Go. Si anak buah mafia Hong Kong memberitahu bahwa mereka akan diturunkan di pelabuhan Incheon. Setelah mereka menemukan truk uangnya, mereka harus langsung menghubungi si anak buah mafia Hong Kong agar kembali dijemput. Keempat orang Korea itu dibekali dua telepon satelit. Satu dipegang oleh Go, dan satu lagi dipegang oleh Chul. Singkat cerita, mereka berempat sudah tiba di Semenanjung Korea. Keadaan di sana benar-benar mengenaskan. Satu hal yang mereka tahu, bahwa selama melakukan misi itu, mereka tidak boleh membuat suara bising atau menghidupkan sesuatu yang menyala. Karena zombie di film ini, akan bereaksi jika mendengar suara dan dapat melihat dalam keadaan terang. Maka pergilah mereka menyusuri jalanan Semenanjung menggunakan sebuah mobil yang berhasil gohidupkan mesinnya. Mereka sempat berhenti saat melihat sebuah truk yang bertengger di depan sebuah gedung kaca. Sayangnya itu bukan truk uang yang mereka cari. Jung justru melihat keadaan yang benar-benar mengerikan. Perjalanan pun dilanjutkan. Tak lama kemudian, mereka kembali menemukan truk. Yes, itu truk yang mereka cari. Ada 20 juta dolar belum tersentuh sama sekali sejak truk itu gagal pergi ke pelabuhan. Si sopir yang sudah menjadi zombie, terduduk manis di depan kemudinya. Kemudian, Chul mencari kunci mobil. Tiba-tiba saja, si sopir terbangun dan mulai menyerang. Tidak sengaja, Chul menekan klakson sehingga suasana menjadi bising. Jung sudah berhasil menembak kepala si sopir. Tetapi tak lama kemudian, muncul puluhan zombie datang untuk menyerang mereka. Jung mencoba menembaki mereka. Tetapi percuma, itu cuma buang-buang peluru. Zombie terus saja berdatangan. Akhirnya, Jung naik ke atas truk yang disetir oleh Goh. Sementara Chul kembali ke dalam mobil yang disetir oleh Nam. Di sini, mereka berhasil melarikan diri dari para zombie. Tetapi saat Goh ingin memberikan telepon satelit pada Jung, tiba-tiba muncul suar yang ditembakkan ke arah mereka. Suar menyalah dan menarik perhatian para zombie. Zombie pun berdatangan ke arah mobil mereka. Sayangnya, Nam tidak jago menyetir mobil dalam keadaan terdesak seperti itu. Truk uang pun menabrak mobil Nam, membuat Jung terlempar keluar kaca. Keadaan itu membuat Nam mati diserang zombie. Sementara Jung ditolong oleh sebuah mobil milik seorang cewek bernama Jun dan adiknya Eugene. Jun menunjukkan skill menyetirnya yang keren abis. Dia bisa menerobos para zombie di jalan dengan mudahnya. Bukan hanya si kakak yang jago nyetir, si adik juga menunjukkan kemampuannya mengoperasikan mobil mainannya untuk mengalihkan perhatian para zombie di bawah jembatan. Walaupun efek dari ugal-ugalan si kakak beradik ini akhirnya membuat Jung pingsan di bangku belakang. Beralih ke Chul dan Goh yang masih diserang zombie, Chul bersembunyi di dalam truk. Sementara Goh dibunuh oleh segerombolan manusia yang menamakan diri mereka sebagai unit 631. Si pimpinan gerombolan bernama Shersan Huang. Dia mengira bahwa isi truk tersebut adalah bahan makanan. Maka dibawalah truk itu ke markas mereka. Kembali ke Jung, dia tersadar di sebuah kem milik keluarga Jun dan Eugene. Ada si kakek bernama Mr. Kim dan ibu kedua anak itu bernama Min. Saat melihat Min, Jung teringat bahwa dia adalah orang yang dulu pernah minta tolong padanya. Mr. Kim bilang bahwa dia memiliki teman bernama Mayor Jane yang merupakan komandan pasukan Amerika. Dia sudah berhasil menghubungi si Mayor Jane untuk mengirim pesawat yang bisa membawa mereka pergi dari tempat itu. Tetapi Jun gak percaya sama omongan si kakek. Lalu Min bertanya, apakah Jung termasuk dari anggota unit 631? Jung mulai menjelaskan asal-usulnya dan misi truk uang itu pada Min. Min juga menjelaskan bahwa dulunya dia berasal dari unit 631. Sebuah unit militer yang dulunya ditugaskan untuk menyelamatkan warga sipil. Karena sinyal SOS mereka tidak pernah diterima, akhirnya unit 631 berubah menjadi sebuah kelompok yang berisi orang-orang gila. Maka dari itu, Min dan anak-anaknya berusaha kabur dan membentuk kelompoknya sendiri. Sin beralih ke tempat di mana unit 631 berada. Ada Byung yang bertugas mengkoordinir bahan makanan di markas mereka. Byung ini dikenal manut dan patuh dengan semua ucapan yang dikatakan oleh pimpinan unit yang bernama Mr. So. Saat truk tiba, mereka dikejutkan dengan keberadaan Chul di belakang truk. Sersan Huang langsung menyuruh anak buahnya untuk mengikut sertakan Chul ke dalam sebuah pertandingan. Sementara itu, Byung mulai mengecek isi truk yang dia kira adalah bahan makanan. Saat tahu bahwa isinya adalah 10 kantung uang beserta telepon satelit, Byung langsung melaporkan hal itu pada Mr. So. Di dalam markas, Chul melihat tubuh mayat bergelantungan di atap. Lalu salah satu dari mereka tiba-tiba menomori tubuh Chul dengan cat. Dia diberi nomor 61 sebelum dimasukkan ke sebuah gerbong sel. Chul tidak sendiri di dalam sana. Ada banyak tahanan lain yang tubuhnya diberi nomor yang berbeda. Si gerbong tiba-tiba terbuka dan para tahanan tersebut keluar untuk turun ke sebuah arena pertandingan. Waktu mulai berjalan dan pintu gerbang pun dibuka. Sekumpulan zombie berdatangan menyerang para tahanan. Sersan Huang dan anak buahnya menyaksikan di atas sana dengan suka cita. Di sini Chul berhasil selamat tepat saat waktu pertandingan habis. Zombie pun kembali ditarik masuk dengan pengalihan dari seorang pria berbaju neon. Para tahanan kembali masuk ke dalam gerbong sel. Lalu mereka diberi makan seadanya dan mereka saling berebutan. Pagi harinya, Mr. So menghampiri si truk untuk melihatnya sendiri. Di situ akhirnya Mr. So tahu bahwa cukup dengan membawa uang di dalam truk itu, siapapun itu akan ditolong untuk mengungsi ke Hong Kong dan akan mendapatkan setengah bagian dari uang tersebut. Di sinilah obsesi Mr. So muncul untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak lupa membawa Byung si asisten setianya. Di satu sisi, Min juga memiliki keinginan yang sama untuk membawa uang di dalam truk itu agar bisa menyelamatkan keluarganya ke Hong Kong. Min mengutarakan rencananya itu kepada Mr. Kim. Tetapi Mr. Kim menolak. Dia lebih percaya dengan Mayor Jane yang pasti akan datang menyelamatkan mereka. Jun kembali tidak percaya dengan ucapan kakeknya. Intinya, rencananya si ibu tetap dilaksanakan dan mereka akan mulai bergerak saat sore hari. Di dalam kantornya, Mr. So mulai merencanakan untuk kabur membawa si truk uang bersama dengan Byung. Tetapi mereka butuh pengalihan agar Shersan Huang dan anak buahnya tidak tahu soal rencana itu. Maka dari itu, Mr. So masuk ke dalam arena pertandingan untuk memberitahu bahwa mereka bisa berpesta dengan melakukan pertandingan selama 24 jam dengan makanan yang dibawa oleh Shersan Huang. Semua senang mendengarnya, kecuali Shersan Huang. Dia tahu bahwa Mr. So itu adalah orang yang sangat pelit dengan pembagian jatah makanan. Akhirnya, Shersan Huang menghampiri ruangan Mr. So. Di sini, rencana Mr. So hampir saja ketahuan. Tetapi berhasil diselamatkan oleh Byung yang tiba-tiba datang. Beralih ke Jung yang sedang tidur, dia bermimpi saat dirinya mengabaikan Min yang minta pertolongan. Hal itu sangat mengganjal hatinya. Akhirnya, dia menghampiri Min yang sedang mempersiapkan senjata untuk berterus terang soal kejadian 4 tahun yang lalu. Lalu Min bilang, untuk apa Jung menceritakannya? Pada kenyataannya, ada 31 mobil yang acuh padanya saat dia meminta pertolongan. Kalau Jung merasa bersalah, itu artinya Jung berhutang nyawa pada anaknya. Singkat cerita, perjalanan pun dilakukan. Yang akan bergerak masuk ke dalam markas unit 631 hanya Jung dan Min. Jun, Eugene, dan si kakek harus tetap stay di mobil. Jika sampai matahari terbenam mereka berdua belum balik, ketiganya harus pulang ke rumah. Jung dan Min memulai perjalanan mereka melewati jalan pintas menuju markas unit 631. Mereka berhasil masuk ke dalam markas dan menemukan truknya. Sayangnya, telepon satelit yang sempat go simpan sudah rusak. Tiba-tiba muncul Byung. Min sontak menodongkan senjata ke arahnya. Byung bilang bahwa dia sudah tahu soal uang itu dan pengungsian ke Hong Kong. Byung cuma ingin diikut sertakan ke dalam misi mereka agar dia bisa pergi dari korsel. Byung juga bilang bahwa Mr. So harus diikut sertakan karena dialah yang menyimpan satu-satunya telepon satelit yang tersisa. Sementara Min menunggu kedatangan Mr. So, Jung mencoba masuk ke dalam markas karena Byung bilang bahwa Chul ada di dalam sana. Di arena pertandingan, Chul kembali harus survive dari para zombie. Jung datang di waktu yang tepat. Dia menembak seluruh zombie untuk menyelamatkan Chul. Sayangnya, nyawa Chul tidak berhasil diselamatkan karena dirinya tertembak oleh Sir Sanhuang. Tembakan yang menggema di markas membuat seluruh zombie di luar sana mengalihkan perhatian mereka sehingga berbondong-bondong pergi ke markas unit 631. Jung yang menyadari hal itu mencoba menyelamatkan ibunya. Kembali ke Min, akhirnya Mr. So datang. Sayangnya dia malah berulah dan mengacaukan keadaan. Min akhirnya menjalankan si truk sehingga tubuh Mr. So terpental mengenai si si truk. Min menjemput Jung sebelum akhirnya keluar dari tempat itu. Mr. So kesal karena rencananya gagal. Sehingga dia melampiaskannya dengan menembak Byung. Sir Sanhuang bersama dengan anak buahnya mencoba mengikuti si truk yang saat ini sedang melewati gerombolan zombie. Karena zombie terlalu banyak, truk pun stuck dan gak bisa jalan. Para zombie mencoba menyerang Jung dan Min dari berbagai sisi. Hingga akhirnya Jun pun datang mencoba mengalihkan perhatian para zombie. Para zombie mulai berlarian ke arah mobil Jun. Hingga akhirnya si kakek mengeluarkan patasan api yang bisa mengalihkan perhatian zombie ke arah lain. Akhirnya mereka berhasil kabur dari para zombie. Tetapi tak lama kemudian muncul tembakan suar dari mobil-mobil milik pasukan Sir Sanhuang. Mereka mengikuti mobil Jun dan si truk dari belakang. Mobil-mobil itu menyorotkan lampu yang bersinar terang untuk mengambil perhatian para zombie. Terjadi kebut-kebutan sengit di antara mereka. Mobil milik pasukan Sir Sanhuang banyak yang tumbang. Dan Jung mencoba menembaki lampu dari mobil-mobil yang tersisa. Truk dan mobil Jun sempat berpencar. Jun berhasil selamat dari kejaran anak buah Sir Sanhuang dengan mengalihkan perhatian para zombie. Di ujung jalan ada jembatan besar yang berisi banyak zombie. Karena cahaya lampu yang menyorot dari mobil Sir Sanhuang, para zombie itu berbondong-bondong terjun ke bawah jembatan dan menghujani mobil mereka. Singkat cerita, tersisa mobil yang ditumpangi Sir Sanhuang. Jung menyuruh Min untuk melipir ke sebuah gedung kaca yang dia lihat di awal film. Jung mencoba menembaki gedung kaca itu. Dan tepat saat mobil Sir Sanhuang lewat, si kaca pecah dan ratusan zombie keluar memblokir mobilnya. Sir Sanhuang dan anak buahnya pun mati. Sorry ya, kalau penjelasannya rada membingungkan. Karena kalau adegan kejar-kejaran kayak begini emang lebih enak ditonton langsung. Finally, mereka akhirnya terlepas dari kejaran unit 631. Jung pun sudah menelpon si mafia Hong Kong bahwa mereka akan tiba di pelabuhan sekitar 15 menit lagi. Singkat cerita, saat mereka hampir tiba di pelabuhan, mobil Jun ditabrak oleh mobil lain. Ternyata Mr. So diam-diam mengejar mereka. Mr. So mengancam akan membunuh Jun. Dan tiba-tiba saja, Eugene mencoba mengalihkan perhatian Mr. So dengan mobil mainannya. Sayangnya gagal. Jun memang selamat dari ancaman Mr. So. Tetapi sebagai gantinya, si kakek lah yang tertembak. Bahkan kaki Min juga tertembak. Truk uang akhirnya diambil alih oleh Mr. So. Dialah yang berhasil membawa masuk truk ke dalam kapal milik mafia Hong Kong. Sialnya, Mr. So tetap ditembak mati oleh si mafia Hong Kong. Untung aja Jung dan yang lainnya nggak masuk ke perangkap si mafia yang dari awal memang ingin menguasai seluruh uangnya. Sebelum Mr. So benar-benar mati, dia memundurkan truknya hingga membuka kembali pintu kapal. Para zombie pun masuk dan menyerang mereka semua. Beralih ke Jung dan Min, si kakek akhirnya mati. Tiba-tiba muncul sebuah pesawat. Jung dan yang lainnya mencoba mengejarnya. Ternyata pesawat itu adalah milik Mayor Jane. Ucapan si kakek selama ini benar adanya. Dia telah berhasil meminta bantuan kepada pasukan udara tentara Amerika. Dan sama seperti film Train to Busan, di akhir cerita akan disuguhkan pemandangan yang bisa bikin mewek. Min yang kakinya tertembak, membuatnya tertinggal jauh di belakang. Di saat kedua anaknya dan Jung sudah sampai di dekat pesawat, Min harus bersembunyi di sebuah truk yang dikelilingi para zombie. Jun mencoba menahan penerbangan untuk menunggu ibunya yang nyaris menembakkan senjata ke kepalanya sendiri. Dan disinilah waktunya Jung untuk menebus kesalahannya pada Min. Dia mencoba menolong Min dengan mengalihkan perhatian para zombie. Singkat cerita, Min pun selamat. Semuanya berhasil diselamatkan oleh Mayor Jane. Pesawat mereka pun meninggalkan semananjung Korea. Dan cerita pun selesai. Maafin aku ya dengan lancangnya langsung membahas Peninsula padahal tren tubuh sana aja belum dibahas. Ada satu yang bikin aku terkejut. Ternyata yang berperan sebagai Jun itu adalah anak yang bermain di film Hope. Kalian yang pernah nonton film Hope pasti tahu sama si bocah yang jadi korban pemerkosaan ini. Gila ya, udah segede gitu anaknya. Ya wajar sih, udah tujuh tahun berlalu sejak film Hope dirilis. Kalau kalian nonton video ini, mungkin kalian akan berpikir, kok lebih banyak intrik antara manusia dengan manusianya ya? Adegan zombinya malah sedikit. Ya sebenarnya enggak sih. Peran si zombie yang bikin tegang juga ada banyak. Cuma ya kalian memang harus tonton langsung filmnya. Kalau disini kan aku hanya menjelaskan inti alur ceritanya aja. By the way, inti cerita Peninsula hanya berfokus pada satu wilayah aja. Yang berhasil selamat ya satu keluarga doang. Itu artinya, wabah zombie di Korsel tetap ada dan belum ditemukan penyelesaiannya. Ya mungkin aja nanti dibuat yang ketiganya. Dan adegan saat Jun lagi nyetir itu keren banget cuy. Itu yang paling menyita perhatianku sepanjang film sih. Oke, segitu aja pembahasan alur cerita kali ini. See you in the next video. See you in the next video.